Heiho Pop Gengs! Dari sebuah berita di tahun 2019 kemarin oleh CBS News, diketahui sebuah fakta mencengangkan. Tentang 86% anak muda di Amerika itu punya cita-cita pengen jadi seorang sosial media influencer. Entah itu jadi selebgram, tiktoker, youtuber, dan lain-lain. Mimpi ini tuh menggeser mimpi utama anak-anak tempo dulu nih yang mau jadi dokter, guru, sampai astronot. Ya entah bagaimana kalau di Indonesia, tapi dengan menjamurnya exposure bisa kaya kalau jadi seleb sosial media. Kayaknya anak muda di sini juga punya mimpi untuk jadi influencer. Nah, namun nyatanya jadi influencer jelas tidak mudah karena bisa malah berujung petaka seperti yang dialami para influencer-influencer berikut ini. Ajudan pribadi Ngomongin influencer yang satu ini udah kaya kisah Cinderella Story yang berakhir jadi film horror. Bagaimana nggak pria dengan nama asli Muhammad Akbar, Pera Baharudin tersebut awalnya hanyalah orang biasa yang serba terbatas. Dirinya hanya sampai kelas 2 SMP yang bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari jadi pemulung, kuli bangunan, penjual kacang hingga tukang bersih-bersih. Kehidupannya kemudian berubah saat dirinya diboyong oleh Andi Rukman Nurdin Karumpa, seorang pengusaha kaya raya di sektor konstruksi. Bersama orang yang disapa puang bos inilah, ajudan pribadi merasakan kemewahan. Mulai dari naik jet pribadi hingga liburan ke Eropa. Kedekatan ajudan pribadi dan puang bos ini tentu bukan tanpa alasan. Karena ajudan pribadi dianggap sosok yang menghibur dengan cara bicaranya yang unik. Cara bicaranya ini juga lah yang membuat dirinya bertemu dengan beragam orang seperti jenderal polisi, menteri hingga artis tanah air. Bahkan ya, pernah ikut konferensi pers penangkapan narkoba. Ketenarannya inilah yang membuat ajudan pribadi kemudian dikenal sebagai selebgram hingga mampu meminang pujaan hatinya di tahun 2020. Kisah hidup Akbar tadi pokoknya emang memperlihatkan kalau dia didukung penuh oleh Dewi Keberuntungan. Eh, siapa sangka pada 2023 ini dirinya malah ketangkep sama polisi karena dugaan penipuan dengan nilai yang gak main-main. Yaitu 1,3 miliar rupiah. Penangkapan ini ditengarai laporan kawan dari Akbar sendiri yang berinisial AL karena kasus penjualan mobil fiktif. Nah, setelah diringkus oleh polisi di Makassar, Akbar pun diboyong ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam konferensi persnya, polisi memperlihatkan barang bukti berupa nota pembelian dan foto mobil yang hendak dijual. Dalam kesempatan ini, Akbar juga mengaku kalau melakukan penipuan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu, bagaimana tanggapan dari keluarga Andi Rukman? Lewat anaknya, Indra Rukman, keluarga dari Puang Bos mengaku kaget dan juga ikut mengeluh kalau Akbar emang jadi sosok yang problematik nih semenjak berhenti bekerja setelah menikah. Indra dan keluarga sering mendapat aduan soal sikap dari Akbar yang sering mengatasnamakan keluarga Rukman untuk kelancaran bisnis. Waduh, padahal ya Akbar dan keluarga Rukman tidak pernah lagi saling berkabar sejak si Ajudan pribadi berhenti bekerja. Wah, 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 apakah ini definisi sesungguhnya kalau uang bisa mengubah orang? Kalau tadi ada yang nipu, sekarang kita pindah nih ke selebgram yang kena rujak netizen soal liburan ke Jepang yaitu Ibnu Wardani. Pria yang juga viral di TikTok ini baru saja kena rujak netizen karena dianggap alay soal tripnya ke Jepang yang bakal menghabiskan lebih dari setengah miliar. Salah satu yang paling heboh jelas soal naik taksi di Jepang yang buka pintunya harus bayar 1,4 juta rupiah. Kalau kita buka pintu taksi aja di Jepang itu harus udah bayar 1,4 juta rupiah. Nah, klaim ini lumayan unik nih karena video tersebut dibuat masnya sebelum berangkat ke Jepang. Kalau reviewer kan biasanya pergi dulu baru ngomong, nah ini kebalik. Dari pernyataan ini kemudian berdatangan tuh reaksi orang-orang seantero Indonesia raya. Iya, salah satunya dari konten kreator Indonesia, Neo Jepan yang memiliki istri asli di sana. Kemudian, ada juga orang-orang yang sering ke Jepang ikutan speak up. Kalau biaya yang dibutuhkan 14 hari di sana itu sekitar juta doang. Atau sepersepuluh dari yang dibilang sama mas seleb ini nih. Makin pusing lah hidup si mas-mas tahadi kan? Setelah dirujak, Ibnu kemudian melakukan klarifikasi lewat Twitter. Kalau dia kurangi info lah. Apa masalah selesai? Oh, jelas tidak. Karena ada tingkah lanjutan yang mau bagi-bagi duit buat penghujatnya. Hmm, apakah si mas ini berpikir dirinya bisa beli semuanya hanya dengan uang? Ya, entahlah. Semoga enggak ya. Sekarang kita pindah lagi ke selebgram berikutnya yaitu Gita Savitri. Sosok yang satu ini pertama kali viral di Indonesia sebagai anak bangsa pintar berbakat yang kuliah di Jerman. Video pertama yang membuatnya dikenal adalah voucher lagu Tanah Air dari Angklung Hamburg Orchestra. Nah, sekarang sosok Gita Savitri dikenal sebagai influencer yang terkenal di Instagram dan juga Youtube. Kebanyakan pengikutnya menyukai Gita karena dia ini menjadi sosok perempuan yang open-minded dan banyak yang bilang kalau Gita adalah Kartini mudah. Tapi tidak jarang, saking open-mindednya mbak ini juga sering blunder nih. Salah satunya jelas yang baru-baru ini soal child free atau konsep enggak punya anak yang dia percayai dengan suaminya Paul. Awalnya, konsep child free ini aman-aman doang karena dianggap sebagai preferensi pribadi. Tapi di satu waktu, dia malah komen kalau child free itu anti-aging alami. Nah, terbakarlah banyak orang Indonesia, apalagi ibu-ibu. Dan Gita dirujaklah dari segala sisi. Mulai dari kehidupannya, agamanya, suaminya. Pokoknya jempol warrior langsung online. Setelah ramai ya, simbanya sempat klarifikasi sih. Kalau dia ini lagi sarkas aja saat nulis komen tersebut. Sebenarnya, semua hal sudah sepi saat itu. Tapi di kemudian hari, ada lagi tuh komen memakai kata stunting buat jadi kata makian. Di sini, Gita dianggap kelewatan nih karena menyakiti hati banyak ibu-ibu yang berjuang untuk menangani stunting anak. Ya, sebenarnya kalau emang si mbak sarkas, harusnya enggak perlu sih sambat sama netizen ya. Apalagi konsep child free dan anti-aging itu emang enggak ada hubungannya. Hmm, sopialah juga nih contohnya punya dua anak tapi tetap awet muda karena punya duit buat perawatan. Jadi ingat ya gengs, awet muda itu karena punya duit bukan karena enggak punya anak. Ya kan? Plus, rajin olahraga, makan sehat juga. Kemudian, ada lagi nih influencer Timothy Ronald yang sering kasih edukasi soal bisnis, investasi, dan segala macam hal soal konsep kesuksesan. Dari channel Youtubenya, sebenarnya pembahasan orang ini hebat-hebat. Tapi sayang jualannya soal branding tidak punya uang. Lebai bat. Kata, tidak punya uang tapi ngopi 80 ribu. Jelaslah menggelitik banyak orang. Lagi pula siapa sih yang beli kopi 80 ribu pas enggak ada duit? Pinter enggak? Asam lambung iya dong. Soal kopi 80 ribu ini kayaknya tiktoker capek diban yang paling oke dah. Setelah rame dibicarakan, Timothy pernah membahas kalau yang dia lakukan emang marketing. Tapi netizen jelas gak percaya dong kalau uploadan ini dianggap respon kalau udah basah banget. Belum lagi soal statement tadi nih. Netizen kita yang jago menyelam mendapatkan video dengan konsep yang sama persis. Bahkan, akun saham FES di Twitter bilang kalau Timothy ini tukang pom-pom saham tertentu yang melanggar etika influencer saham. Hmm, jadi gimana nih? Ya, pokoknya kesimpulannya tuh gini. Emang become an influencer itu gak gampang. Apalagi kalau mau menggocek netizen pasti udah mustahil. Baiklah, segitu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!